Intro Coba dikenalin dulu dong Nama mama Arlinda Bauti Arlinda Bauti Jadi kita mulai aja Yang pertama yang paling banyak banget ditanyain Lebih setuju Kak Rani ngedrum apa jadi model Jadi milih antara dua itu ya Iya antara dua itu Ya ngedrum lah Kenapa? Ya emang passionnya Rani disitu Jadi ngedrum Yang paling sering juga ditanyain itu Tante ngidam apa waktu hamil Kak Rani? Hidam apa? Ketoprak Pada saat itu emang seneng ketoprak dan gampang Didapet Tante kan Rani suka ketoprak ya sekarang Oke lanjut, Tante Kak Rani kan udah banyak banget prestasinya dari kecil Pasti bangga banget sebagai ibunya Bangga gak? Masya Allah Nah yang bikin Tante ngerasa bangga sebangga bangganya ke Kak Rani Pas Kak Rani dapet apa? Pas Rani ngapain atau dapet apa? Waktu Rani dapet ini apa ya Waktu di Singapura apa tuh? Influencer Influence Asia Kategorinya top YouTube personality Ah personality And the winner Is Rani Ramadana Yaaay! Hai semuanya, terima kasih banyak Be creative And keep inspiring Thank you! Gak soalnya Mama kan ikut di sana Semua fasilitasnya siapin Sampai mobil mewah juga disiapin Ya ini lah bangga lah Di depan ribuan orang Terus Hani dipanggil sama si siapa namanya itu? Redfu Alhamdulillah di situ Mama bangga banget Ada sih beberapa lain juga yang lain Tapi kalo ini ya ilah Yang paling top banget bangganya Ya itu Lanjut Ini juga banyak banget nih yang nanyain nih Ini tapi Rani ambil satu aja ya Buah Tante Arlinda Bauti Tipe pria yang diharapkan untuk bisa jadi pendamping Kak Rani itu yang seperti apa sih? Pertama seiman ya Seiman Kedua Pokoknya dia apa sayang Rani Sayang sepenuh hati bener-bener sayang Sayang keluarga Terus bisa jadi imam Untuk Rani ke depannya Dia juga punya masa depan Ada kerjaan yang jelas gitu Lanjut Kata-kata apa yang selalu Kak Rani inget dari Mama? Sering banget Mama tuh ngomong hidup itu pro kontra Jadi kita gak bisa memaksa orang untuk semuanya suka sama kita Karena kan orang-orang pasti punya persepsi yang berbeda Jadi yang penting berbuat baik aja Tante Karani itu orangnya gimana sih kalo di rumah? Terus pas dulu awal Karani mulai di dunia drum Apakah pernah kepikiran kenapa anak ceweknya malah milih main drum Yang sebenernya mayoritasnya tuh buat laki-laki Yang pertama dulu Orangnya gimana sih kalo di rumah? Orangnya gimana ya? Pokoknya emang suka ngatik-ngatik Emang gak bisa diem Suka seneng yang ini bergerak tapi yang bermanfaat sih Cuma kedepannya kepikirnya Rani bergeraknya lebih banyak wajah Al-Quran Oke Jadi emang hidup harus tetap lebih maju Lebih dekat kita ke akhiratnya daripada hanya duniawinya Bener Apakah pernah kepikiran kenapa anak ceweknya malah milih drum? Itu kan mayoritasnya cowok gitu Ya sempat kaget, sempat kepikirannya anak aneh amat Tapi sih emang waktu itu sempat awalnya shock Tapi lama-lama pikir ya sudah lah emang mungkin dia suka di situ Pada penggorengan panci semua pada ambur adu dipake Ini yang ada pada penyapainya panci Ya udah, akhirnya pas ulang tahun nanya Mau minta dibeliin apa, minta beli drum Kaget tapi lama-lama ya akhirnya dipikir-pikir yaudahlah gak apa-apa dibeliin Rani gak ngerti kenapa ada beberapa alat musik tuh yang di genderin gitu loh Ngerti gak? Kayak drum, cowok, piano atau biola tuh cewek Maksudnya kan alat musik kan universal, kenapa harus di genderin kayak gitu? Tapi pada saat itu kan emang belum umum, mungkin sekarang pola pikir orang tua lebih terbuka Tapi alhamdulillah pada saat itu mama gak terlalu strik sih jadi orangnya Masih lebih mikirin passionnya Rani, sukanya Rani, lebih mikir bagiannya Rani Dan selagi maksudnya itu masih positif-positif aja gitu Masih masuk di akal juga walaupun awalnya kaget Lanjut, hal apa yang selalu tante kangenin dari Rani waktu kecil? Suka kangenin seneng cium-cium ambil cubit-cubit pipinya Cuma sekarang udah agak susah Ya udah agak gede ya, kayaknya agak lucu sih kalo di Kalo dia seneng banget nyum-nyum cubit-cubit pipinya tuh seneng banget Lanjut, ceritain dong kok bisa sama-sama jago main bowling, belajar dari mana dan pernah ikut kejuaraan apa aja? Ya awalnya sih tante yang main bowling kan dari sama ibu-ibu BNI Terus gitu pas tinggal di Bandung, itu tahun 2003 Akhirnya Rani juga ikut seneng main, nah satu lagi prestasi Rani untuk kelas 6 SD tuh Rani sempet juara tiga se-DKI Itu juga salah satu kebanggaan tante Malah tante yang ga sampe DKI-DKI juga ada Rani yang juara Terus sama itu tuh pernah juga Rani ditawarin, maksudnya mau disponsorin Rani tuh mau dibikin jadi atlet bowling Pokoknya semua dananya dibiayain Waktu itu sempet, wah kebahayaan juga karena yang nawarin juga salah satu anak mantan presiden Cuma itu mama kepikir langsung, ah Rani kan mau ujian pasti ke SMP Akhirnya terus mau tante tolak Karena waktu itu dia requestnya Rani latihan dalam seminggu itu Harus lima kali Lima hari Jadi takutnya ga ketek, ga belajar Ga bisa belajar Kalo misalkan itu kejadian, jalannya udah beda kali ya? Ga jadi gambar, jadi bowler Jadi atlet bowling berarti Dulu pas Rani masih kecil dan hits bikin lagu kursi goyang Oh iya terus? Tante nyadar ga kalo Rani ada bakat jadi penyanyi? Bakat penyanyi sih, ga kepikirin Cuma senengnya Rani pede orangnya Saking pedenya, dulu pernah ada acara halal bihalal di kompleks B, ini simpruk Tanpa latihan Ini agak ceritain nih, diceritain ke semua orang Tanpa latihan, dengan pedenya bilang, mama aku pengen nyanyi juga dong Kebetulan mama tuh ketua panitia Daerah mama bilang, ini anak aku pengen nyanyi terus nyanyi Saking nganahan pengen ketawa, si Rani liat mama Terus langsung marah-marah, nangis berhenti Mama kenapa dia Rani diketawain? Itu ya Allah, bener-bener tuh saat ibu, 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 ibu semua Pada ketawa keliat si Rani Yang lucu, udah berhenti nangis, udah turun Pesan lagi, aku mau nyanyi lagi Ya Allah Gue ngapain, gue ngapain Tapi ketawainya bukan karena Rani nyanyinya ga bisa, bukan Karena Rani berhenti nangis, marah sama mama Di panggung tuh ngomong Di panggung, kenapa mama ketawain Rani? Ngapain sih tuh anak, ngapain sih, bikin malu Tapi itu sumpah pede banget Rani disitu Engga, engga tuh, bukan Rani Itu ga tau siapa itu Buat Kak Rani, seberapa hebat seorang mama menurut Kak Rani? Dan buat mama, Kak Rani itu anak yang seperti apa? Oke, mama itu orang yang... Sebenernya mama ini open-minded orangnya Dari contoh hal kecil tadi aja dia yang main drum Tapi akhirnya dibolehin Itu kan maksudnya... Walaupun pada saat itu belum umum ya Pada saat itu belum umum Tapi maksudnya dengan ke open-mindedan mama Akhirnya dibolehin ga? Kuliah juga kan? Ya kuliah Nah kuliah juga... Maksudnya senengnya adalah tidak diatur-atur banget Yang harus kayak, kamu harus ke dokteran Kamu harus itu engga Jadi maksudnya mama ngebiarin Rani milih jurusan sesuai passion Rani Karena maksudnya Rani juga... Kita kan pernah diskusi juga gitu Maksudnya Rani bilang Rani udah tekanin dari awal Rani pengennya kuliah Yang tidak membuat beban gitu loh Jadi ngejalanin kuliahnya enjoy Terus... Dan enaknya bisa diajak diskusi Jadi misalkan lagi ada... Apa ya... Keresahan-keresahan Atau lagi ada... Mau mengambil keputusan Atau misalkan mau milih sesuatu Nah mama tuh enaknya bisa diajak diskusi Jadinya ada temen tukar pikiran Rani itu... Kalau ada maunya... Bener-bener dia ini... Apa... Sepenuh hati dia kerjainnya Itu sisi salatnya dibanding kakakaknya Dia tuh total Kalau ada di sesuatu yang dia mau Dia kerja pekerja keras Yang salah satu yang mama suka Terus? Udah? Udah jalan-jalan banyak kerger lagi Engga kan bukan kelebihan Ditanya anaknya tuh kayak apa? Anak seperti apa? Mandiri Engga suka bermanja-manja gitu Lanjut Kak Rani kan punya kamar yang dipenuhi akan coretan tuh Mama pernah marahin engga? Buat yang belum tau dirumah satu lagi tuh Kamar gue temboknya tuh kayak lumayan gede ya Tuh coretan semua Pake crayon gambar Dari kelas 1 SMP tuh kayaknya ya? Iya dari pas pokoknya awal-awal pindah Ya kelas 1 SMP Padahal bayangin tuh rumah lagi baru-barunya dibangun Lagi bagus-bagusnya disoret-coret Awalnya sih sempet kesel Tapi pikir-pikir sudah lah Mungkin dia mau keluar kan dia punya bakatnya kali yaudah Jadi mama menghibur diri Padahal kesel banget Mau ditawarin pake wallpaper gak mau Ketanya aku mau gambar sendiri Kalo dipake wallpaper gak bisa digambar Ya sudah lah urut-urut dada aja Apakah Kak Rani dulu suka ngompol? Engga Engga ya? Anak lama tiga-tiganya gak ada yang suka ngompol Hal sederhana apa yang bisa buat Kak Rani senang dan sedih? Orangnya sih bener Rani agak sensitif orangnya Jadi kalo dimarahin sedikit tuh langsung dia sedih Dari dulu sih sama dari kecil begitu Emang iya ya? Gitu ya? Gampang apa sensitif orangnya Gak bisa dikerasin Kalo apa-apa tuh harus dengan cara baik-baik Tipikal yang gak bisa dengan keras Kebiasaan Kak Rani yang gak pernah hilang dari dulu sampai sekarang Oh itu! Mama inget Kalo makan-makan masih jadi kepel-kepel tuh Dibulet-buletin Dibuletin sampai sekarang kayak begitu Hal apa yang paling memorable sama Mama Kak? Pas kita lagi di Jerman Ingat gak? Kita lagi di Jerman Jadi lagi traveling berdua nih sama Mama nih Lagi ke beberapa negara sih sebenernya Ke Amsterdam Eh ke Belanda Ke Greece Waktu itu kita ke Santorini Terus ada juga kita ke Jerman Ke Frankfurt juga Ke Frankfurt dan ke Berlin Terus Kita dari Frankfurt ke Berlin Kita naik kereta kan Kita berdua doang nih Bobo Copper kan Terus Udah nih Mama kan Orangnya agak-agak panik kan ya Kereta kita tuh jam 9 misalkan Nah baru kayak 8 lewat 55 Mama tuh udah panik kan Udah kayak Burung-burung Ter ketinggalan Udah nih kita naik kan ke kereta nih Pas misalkan contohnya jam 8.55 nih kita naik Karena Mama buru-buru kan Udah kita naik Sudah jalan Udah lumayan tuh Udah setengah jaman ya Udah enak Udah dengerin lagu Tiba-tiba dateng petugasnya Minta tiket kita kan Nah kita kasih liat tiket kita Ternyata kita salah Karena Sekecepetan Padahal jadi ternyata memang setepat itu Jadi kalo 8.55 ya 8.55 Itu sampe Tapi karena jadinya kecepetan keretanya Dan itu kereta direct Jadinya nyampe sananya kecepetan Kita nyampe subuh kan Cuma kan kesana lagi musim dingin Gelap banget jam 5 Gelap banget Jadi kita nyampe Terminal keretanya Belum-belum gelap Ga ada kehidupan kan Ingat ga tuh Kita naik turun eskalator Dingin Dingin banget tuh waktu itu tuh Nyampe hotel juga belum bisa check in Karena masih subuh Wih tuh tuh hari Gini banget kan Harah banget deh Tapi kan banyak positif yang kita dapet kan Kita akhirnya tuh nyebrang tuh Gara-gara hotel kita belum bisa check in Kita nyebrang cari hotel lain Ih subuh-subuh dingin banget tuh Ternyanya tuh bobo koper kan Nyebrang Ternyata dia ga bisa juga Akhirnya kita balik lagi tuh ke hotel kita Negol lah sama Ya udah deh gapapa deh Kita nambah bayar sehari Gitu kan Terus gimana-gimana Akhirnya kita masuk Dikasih kamar Kamarnya belum besi Kamarnya tuh kayak Ada orang Kayak dipake tuh kamar hotelnya Balik lagi dong ke resepsionis Apa Ngomel Emang bisa ngomel ya Ya ngomelnya apa ke bahasa Indonesia Hariannya yang terhenti ke bahasa Inggrisnya Oh ngomel 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 Kapan gak ya dia ekspresi mama Mama parah Parah ya Udah akhirnya Belum-belum diminta maaf Akhirnya kita dikasih kamar VIT banget deh VIT banget Mewahnya Dengan harga Harga biasa Terus udah itu kan cerita berangkat Cerita pulangnya inget gak Oh iya tuh lebih parah lagi Parah banget itu Pokoknya tuh Perjuangannya ini Perkara Berlin, Frankfurt, dan Amsterdam Yah begitulah Gak bakal dilupain Itu memorable banget Apa hal yang gak menyenangkan Mama rasain punya anak Yang terjun di dunia entertainment Yang gak menyenangkan nih Takut gosip aja ngeri Dengan takutnya mama Banyak dengan doa Mudah-mudahan selalu Rani dilindungi Allah Gitu Sama tadi ada yang nanya Gimana sih masa kecilnya Kak Rani itu Apa aja gitu cerita-cerita Iya sebenernya sih Rani waktu kecil Emang agak tomboy Tomboynya tuh ya bayangin ya Dia tuh apa Main skateboard Itu bayangin dia tuh dari Kan kita kalo parkir kan di bawah tuh Di basement Wah Batu tuh umur berapa sih Rani? 78 lah Itu dia bener-bener sampe Apa kantasnya gak liat Cuma temen-temen tante yang cerita Ya Allah Itu anaknya Bu Faisal katanya Itu main skateboard Perempuan udah nguncur sekenceng-kencengnya Ada juga yang sama-sama bangga waktu kamu di Bandung Banyak sih sebenernya kan waktu kecil Kamu juga udah banyak prestasinya Alhamdulillah Di entry main basket Dia jadi kaptennya Terus ya gitu Itu juara se-Jawa banget Bukan se-Bandung loh Se-Jawa Barat Kamu juara dua Se-Jawa dan Rani Kaptennya di situ tuh Alhamdulillah Sempet bangga Merasa bangga sama Rani Terus dari itu yang pernah pergi nari ke Belanda Apa promosi budaya Indonesia itu Gorontalo ya Terus sama ini kamu juga sempat jago loran, ice skating Rani juga jago main bulu tangkis Itu tuh sempat juga ikut yang apa? Olimpiadanya loh, Mbak Rani ngelakilin Jakarta Utara Oh iya Main CDKI tapi ga menang Sekarang itu kamu juga emang agak sakit juga Lagi sakit, jadi tenaga kamu lagi ga fit ininya Satu lagi yang pernah cerita itu yang ga akan juga mama lupain Makanya bawa lah kesana Jadi lagi pas bagi berenang-berenang Waktu itu kamu umur dua tahun Pake ban sih, pake ban berenang Sampai papa berenang, sampai pegangin kamu kan bannya Nah pas papa mau oper ini ke mama Karena papa pengen berenang, pengen lebih jauh ke tengah gitu Dioper lah bannya ke mama Pas mama baru mau pegang itu ombak Langsung tiba-tiba datang Jadi terhempas lah Rani sama ban-bannya Jadi kan fokusnya liat ke ban itu Atau sematis mama, papa liat Papa malah sampai nguber tuh nguber bannya Karena pikir Rani masih di situ Ternyata tuh Rani engga, untung ada orang jalan Orang jalan bilang, bu-bu tuh anaknya di bawah Rani tuh lagi menggelepar-gelepar gitu Untung emang ga jajol kalo mama ikut Uber itu ban Jaraknya kejauhan kan? Gak angkat Rani, mama sedot hidung Rani Sedot mulut Rani, sedot kuping Rani Kasirnya pasirnya tuh banyak di ini Sambil gendong Rani tuh mama gemeteran Guntut mama gemeter, ya Allah ini anak kok Untung aja ini, bener-bener ga ada apa-apa Udah yang namanya nangis air mata Sama air laut tuh udah nyatu jadi satu Udah ini Tapi kayaknya emang ada-ada aja Itu umur tiga tahun Nih inget ga yang Rani kelas lima apa? Yang Rani kesetrum? Oh iya tuh, itu juga stres banget tuh Rani Cukur lagi di rumah temen Rani kan? Lagi di rumah temen Lagi di rumah temen Akhirnya liat-liat ada mic tuh Rani colok ke organ itu Ke keyboardnya Pset pas Rani colok Itu baru-baru Rani dari berdiri Sampai tempas duduk ke lantai Duduk begini, terus duduk gini Pindah-pindah gitu Gara-gara sakit kuatnya sih Dan micnya Karena Rani pegang dan sumbernya kayaknya Jadi Rani ga bisa lepasin Jadi mempel Wah itu mati tuh kayaknya Rani kalo ga buru-buru diituin Cari pake sapu Karena kan kayu kan? Ga penghantar listrik Setelah dipukul tangan Rani nih yang megang mic Udah sampe micnya lepas Udah tuh bibir Rani udah putih banget udah Itu lama loh mah Rani udah lumayan beberapa kali nih ya Udah di ujung banget nih umurnya hidupnya Kayaknya harus banyak berdoa Oke pertanyaannya segitu aja Tadi sorry kalo ada yang belum kejawab Terima kasih udah nonton Semoga ada yang bermanfaat dari Q&A ini Oke terima kasih semuanya Assalamualaikum